Menjauhi seluruh yang diharamkan saat berpuasa Kalau tadi pembatal puasa, ini tidak seluruh hal yang diharamkan saat berpuasa Apa saja ini? Pertama, dusta Sumpah palsu Yang kedua, lahu, perkataan sia-sia Seperti ribah menggunjing orang Namimah mengadu domba Sia-sia Kemudian seperti nyanyian Nah ini hati-hati nih, bulan Ramadan tahun ini Saya nasihatkan kepada kaum muslimin Bahwasannya jangan sampai kejadian tahun kemarin Di negeri ini ada lagu kebangsaan bulan Ramadan tahun kemarin Di antaranya dinus salam Dan dinus salam itu nyanyian, bukan solawatan Itu lagu Bukan solawatan Ini hati-hati para ikhwah Dan itu sia-sia, perkataan sia-sia Rasulullah s.a.w. bersabd dalam hadis riwayat Bukhari Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan Maka tidak ada puasa atasnya Allah tidak memerlukan dia menahan lapar dan haus Ini yang namanya perkataan dusta dan sumpah palsu Yang kedua, tadi saya katakan apa? Perkataan sia-sia Seperti ghibah, namimah, nyanyian, musik, lagu Ini adalah perkataan sia-sia Sebagaimana dalam hadis Rasul s.a.w. bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja Sesungguhnya haketkat puasa adalah menahan perbuatan yang sia-sia Sia-sia di sini Seperti yang sudah saya sebutkan Ghibah, namimah Kemudian apa lagi? Nyanyian, lagu dan semisanya Kadang sebagian orang kadang-kadang hafal Apalagi ini zaman sekarang Yang kita harus berperang Harus membenarkan yang keliru Dalam artian memperbaiki yang keliru Jangan sampai dibenarkan Jangan sampai dibiarkan Ini ada DJ Islami DJ yang biasa di kelap-kelap malam Kemudian ada beatbox Islami Beatbox Ini astagfirullah Diharamkan dalam agama Islam Pakai alat musik saja diharamkan Ini mulut kita dijadikan alat musik Ini haram hukumnya Para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat menikmati oleh Allah Selamat menikmati oleh Allah